Halo guys, balik lagi di Alsham Studio Sebagai penghargaan terhadap orang yang telah meninggal, tidak sedikit orang membangun makam agar terlihat megah Makam atau kuburan biasanya lekat dengan kesan mistis dan seram Karena disana bersemayam orang yang sudah meninggal dunia Tapi ada loh beberapa makam yang malah didatengin banyak orang karena keindahannya Dan ternyata salah satu ada di Indonesia loh guys Penasaran dengan makam-makam tersebut? Sebelum masuk di video yang pertama, jangan lupa ya guys untuk support channel ini dan like dan subscribe Dan jangan lupa tulis komen kalian di bawah Kritik dan saran kalian lah yang akan membangun channel ini Pertama, Biara Westminster Westminster Abbey awalnya adalah sebuah kerja dengan asli teater gotik di Westminster, London, Inggris Tempat tradisional ini digunakan sebagai tempat menobatkan waraja atau ratu Inggris Kemudian sejak zaman mediteran, dialih fungsikan sebagai tempat pemakaman bagi orang-orang yang berhubungan dengan biara tersebut Seperti pendeta dan bangsawan Kini, tempat itu menjadi tempat peristaratan terakhir bagi warga Inggris terpilih dan dihormati Westminster Abbey juga terdaftar sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1887 Bersama dengan Istana Westminster dan gereja Saint Margaret Raja Henry III saja menghabiskan sekitar 46.000 euro pada tahun 2046 Atau setara dengan 18,5 juta USD untuk biaya pemakamannya Kedua, Royal Mauselum Frogmore Tempat ini adalah pemakaman untuk keluarga kerajaan Britannia Raya Yang terletak di Frogmore Winstor Brexit Inggris Disinilah Ratu Victoria dan Pangeran Albert dimakamkan Pada dasarnya, makam ini memiliki luas 33 hektare Taman pribadi dengan moloseum dan kuburan mewah Royal Mauselum dibangun pada tahun 1861 Dengan biaya pembangunan mencapai 23 USD Ketiga, San Diego Hills San Diego Hills adalah salah satu makam modern yang berada di Indonesia Yang memiliki harga yang fantastis San Diego Hills terletak di Margamulya, Peluk Jambi Barat, Karawang Barat, Jawa Barat Tidak hanya menjadi tempat pemakaman Konsep dari San Diego Hills ini juga sebagai tempat wisata Harga yang diberikan pada tahun 2017 adalah Rp20 juta hingga Rp6 miliar untuk satu petak makam Keempat Makam Humayun Humayun adalah Kaisar Mughal Delhi India Beliau meninggal pada tahun 1556 Dan makam ini dibangun pada tahun 1569 Tepat 13 tahun setelah Humayun meninggal dunia Bangunan ini dirancang oleh Mirak Mirza Diyas Seorang arsitek Persia yang terpilih untuk merancangnya Makam Humayun memiliki kubah dengan tinggi mencapai 47 meter dan diperkirakan menghabiskan biaya hingga Rp50 juta USD atau sekitar dengan Rp684 miliar Makam ini juga dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1993 5. Makam Abraham Lincoln Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 yang meninggal dunia pada tahun 1865 Dalam sebuah tragedi penembakan saat menghadiri pertunjukan teater Makam Abraham Lincoln terletak di Oak Ridge Cemetery di Springfield, Illinius Makam ini dibangun pertama kali pada tahun 1915 Terletak di pusat 12,5 hektare tanah Di depan pintu masuk ada patung kepala Lincoln Diyakini jika seorang menggosokkan tangannya ke patung tersebut akan mendapat keberuntungan Situs bersejarah Illinius States ini menghabiskan Rp2,9 juta USD pada saat itu Atau sekitar dengan Rp70 juta USD yang setara dengan Rp958 miliar 6. Makam Mumtaz Mahal Makam Mumtaz Mahal atau lebih dikenal dengan Taj Mahal adalah makam yang dibangun sebagai bukti cinta Dibangun pada 1631 di atas tahan seluas 42 hektare Pembangunan Taj Mahal memakan biaya hingga Rp32 juta pada saat itu Perkiraan biaya untuk membangun makamnya saja menghabiskan Rp75 juta USD atau setara dengan Rp1,2 triliun 7. Pantheon Perancis Pantheon merupakan makam bagi para bangsawan Perancis yang terhormat Pembangunan Pantheon dimulai pada tahun 1757 Dengan mempercayakan kepada arsitek Jacques Guest Germain Sofort dan Guilimir Rondelage di bawah pemerintah King Louis Butuh waktu lebih dari 30 tahun untuk menyelesaikan bangunan besar ini Karena masalah keuangan negara Pantheon memiliki lebar 85 meter, panjang 110 meter, dan tinggi 83 meter Diperkirakan bangunan ini menghabiskan biaya sekitar Rp100 juta USD atau setara dengan Rp1,3 triliun 8. Makam Nintoku Makam Nintoku merupakan salah satu makam terbesar di dunia Penduduk Jepang menyebutnya dengan nama kehormatan seperti Goryosan atau Nintokusan Makam ini memiliki panjang sekitar 486 meter, lebar bagian depan sekitar 307 meter, dan tinggi sekitar 35,8 meter, dan dikelilingi oleh 3 buah parit Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan makam ini sekitar 16 tahun dengan perkiraan 20 ribu pekerja per hari Kalau dilihat dari atas, pembanaan pemakaman ini sangat hijau dan membentuk lubang fungsi pada pintu di bagian tengahnya Perkiraan biaya yang dihabiskan untuk membangun makam ini mencapai 300 juta USD atau sekitar Rp4,10 triliun 9. Lembah Pararaja Lembah Pararaja atau yang dikenal pula sebagai Gerbang Pararaja adalah lembah tempat orang memiliki kekayaan dan kekuasaan pada saat itu Tempat ini terletak di sepanjang tepi sungai Nil Tepat di seberang Luxor, Mesir Hal yang membuat lembah para raja terkenal adalah saat ditemukannya makam Raja Tutan Hamun atau Raja Tut yang diperkirakan meninggal pada 1323 sebelum Masehi Gak cuma makam Raja Tut, ada banyak artefak yang ditemukan di dalam lembah para raja ini Salah satunya adalah artefak paling religius di dunia yaitu The Mask of Tutan Hamun Secara konstruksi, bangunan ini diperkirakan memakan biaya pembangunan sekitar Rp350 juta USD atau setara dengan Rp10,2 triliun Gak heran kalau makam ini pernah dirampok sebanyak 2 kali Oke guys, itu aja untuk video pembahasan kali ini Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya See you next video and stay awesome